hai 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 halo halo balik lagi bersama cekibaw dan kita kali ini bakal nge-review mobil Aston Martin DB11 dan ini mobil ini jadi banyak incaran para pemain GTA 5M ya atau karena mobil ini paling banyak spare partnya katanya ya jadi sebelum itu kita lihat dulu interior luarnya dulu ya kita lihat dulu lihat interior luarnya kita buka dulu semua interiornya Wow dan ini dia adalah interior luarnya interior luarnya ternyata kap mobilnya dia model buka ke Anu ya kedepannya kedepan kedepan sana bukan yang menghadap ke belakang nah ini jadi interior kita intip dulu aduh ini interior mesin ya ini catnya udah kita ganti ya ternyata dia tidak mengubah warna catnya kemudian kita lihat bagasi belakang dia kosong Hai kemudian eh interior dalam seperti ini tapi sebelum itu kita ganti dulu platnya bro ya biar keren kita ganti dulu platnya jadi cikipaw wah seks jadi platnya kita bisa custom ya jadi buat yang nyari mod ini di server gitu ini platnya udah bisa custom karena ada beberapa mod yang platnya itu enggak ada bro enggak bisa di custom jadi dia sengaja yang kayak ngasih kredit bahwa ini adalah mod buatan 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 dia jadi mod platnya enggak bisa diganti nah untuk interior kita lihat udah lihat dari sini ya interiornya itu udah pasti ini Aston Aston Martin bro Aston Martin dengan kapasitas 2 seat walaupun di belakangnya ada tempat ada tempat duduk ya Hai ada tempat duduk belakangnya Bro bisa di ada tempat duduk Hai coba kita ganti pv-nya ya ini kita lihat eh kita coba tes dulu aturnya ada pilihannya sih pv-nya nah ini dia enggak ada ya jadi memang enggak ada seat belakangnya tapi di belakang ini ada tempat duduk Bro Hai po juga kurang tahu ada bukannya tapi ada baga tempat duduk di belakang ada seatbeltnya soalnya belakangnya tapi ini kapasitasnya dua aja Oke kita pertama lihat bagian yang pertama yang bisa dimodif dari mobil ini bro ya kita lihat di vehicle of John mainnya custom nah kita lihat dulu untuk yang pertama kalau kita nggak usah lihat ya karena will itu udah umum jadi bawa Aston Martin itu kayak gini kalian bisa lihat di velgnya di velgnya itu ada tulisan atau logo dari Aston Martin walaupun kelihatan di sini emblem dari velg velgnya itu kelihatan border gitu ya bukan yang kayak model transparan Aston Martin tapi ada bordernya ya bloknya backgroundnya mungkin yang buat mod mungkin lupa kali ya mungkin dia ngantuk jadi di eh di enggak sengaja gitu ya kita sekarang kita tutup pintunya tentunya kita tutup dulu oke kemudian kita lihat bagian ininya bro bumper katanya disini bumper bisa diganti custom front bumper waduh itu ada orang lewat banget lagi custom front bumper Wow ini bumper pertama ini paling banyak sih toning toningnya ya bumper kedua wanjai bumper ketiga anjay bumper keempat ini dia ada ininya wajah ini keren banget sih di sumpah manjay kalau Paul lebih suka yang ini sih jadi semi-sport gitu ya Hai nah ini kalau bisa diwarnai warna putih juga apa enggak cakep ya kemudian rear bumper Ayo kita lihat ini rear bumpernya wow 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 rar bumper dia yang keubah malah ini ya eh lampunya ya Chrome wanjai wah lampunya ternyata lampu belakangnya kemudian kita lihat skirt ini apa kita nggak tahu nih coba deh ini nggak tahu nih skirt ini apa ya wah skirt ini samping Hai anjay cakep Hai wah Hai kalau yang front bumpernya kayak gini cocoknya sama kayak ini deh tapi kurang cocok bro kaya hiu jadinya ya Hai wanjai daripada cakep sih kemudian kita lihat lagi ya eh kemudian skirt ini udah samping exhaust 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 ini pasti kenal pot ya nggak ada lain exhaust udah pasti kenal pot black 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 Hai wanjai Hai uh dia langsung Hai berubah sama bumpernya ya ya Wah kalau posili lebih suka kayaknya leman tadi ya lebih suka ini sih tapi depannya jadi jelek ya Coba kita coba dulu kita custom frontbampernya kita pakai yang ini aja deh kayaknya hahaha yang ini aja jadi kayak hiu masalahnya kemudian kita lihat lagi exhaustnya udah sasisnya ini wah ini wow sasisnya ada roll cage-nya kita lihat masuk 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 wah ini dia bunyi bro tit kalian dengar enggak tadi bunyi ini ada Wah kalau kalau yang pilihan kedua black rear lover dia kayak ini ini kemudian ini wah ini cakep sih Hai cakep sini anjir beneran dibuat konsep hiu ya anunya tuningnya grill-grill di depan Hai grill di depan juga bisa diganti tapi kalau model kayak gini dia jadi kayak Mercedes ya Hai wajah ini semi kayak Raut ya Hai wajah wajah kayaknya lebih cocok ini kayaknya tapi frontbampernya coba kita hilangkan wajah ini cakep sih kalau dihilangin default bawahnya udah cakep sih Hai ya kan Hai anjay kemudian kita lihat grill udah kemudian hood hood ini atas biasa hood ini bagian atasnya oh 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 ini bener ini konsepnya kayaknya ada hiu hiunya gitu ya bonnet oh anjir Hai apa itu now oh anjay Oh ini ada besinya ya kayaknya lebih cocok tuh yang ini deh wajah2 banyak ya kemudian kita lihat lagi fender fender ini apa ya Wow spion anjay Wah spion Spion kayaknya lebih Paul lebih suka yang ini deh Yang ini ya Kita kasih dop aja Kemudian vendor kedua ini kita gak tau apa Wow ada listnya Kalian bisa lihat itu listnya ya Berubah Berubah ya Walaupun warnanya gak terlihat Kemudian nambahin vendor Nambahin V12 Wah ini Ini deh ini ini cakep nih Kemudian roof Rooftop ini rooftop kali ya Anjir Black roof Kemudian karbon Black aero Ini kita gak tau ini bedanya apa ini Kemudian Wanjir Bisa dibuat warna terpisah ya Jadi dia nyatu Dari depan seperti ini Oke engine nya Ini engine bawaan Brakes ini bawaan Tergantung server Berarti dia bisa diganti roof fender Fendernya dua biji Hoodnya Grillnya Sasisnya Kenal pot Kemudian skirt ini Sampingnya Bumper depan Bumper belakang Spoiler Ini tadi apa ya Oh spoiler ini sayap ini bro Nah ini spoilernya bro Wanjir Cakep juga Wanjir Wah ini kayaknya minimalis ya Lebih udah cocok nih Kemudian wheels Wheels ini udah pasti bawaan ya Tergantung server lagi ya Mau bawaan yang mana Ini udah pasti bawaan Enggak Enggak Mungkin enggak ya Stock cream Udah pasti Well color kita coba ganti Bisa enggak ya Velg bawaan Enggak bisa diganti Warnanya Mungkin kalau kita kasih Stock cream Yang Jelek semua Ini bawaan sih bro Maksudnya Bawaannya Streetnya Kita kasih Ini bagus sih Kemudian kita Warnain ya Coba ya Tire smoke Kita ganti Warna Gray aja Nah ini Electric blue aja Kemudian Kita lihat Bagian Aturannya Sih bisa ya Pine Coba kita cari Pine ya Neon nextnya Kita kasih Electric blue juga Pine nya Kita lihat Primary Color nya Kita ganti Metal Wow Ini tuh Ubah semua ya Tapi warna Velg Enggak berubah Untuk Secondary nya Oh sekendarinya Nempel sama Listnya ya Listnya berubah Jadi Coba kita ganti Warna white 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 Ada Enggak Coba 121 Itu warna putih Wah Enggak cocok Jadi listnya Juga bisa Diwarnai Jadi Nyangkut Kemudian Listnya Ini juga Berubah Coba Kita Warnai Presslet Ini Apa Oh Ada yang Berubah Ini Bro Oh Warna Shiny nya Kemudian Kita Lihat Wheels Apakah Bisa Di Karena Ini Sudah Diubah Karena Ini Sudah Diubah Jadi Pasti Bisa Kita Ganti Coba 121 Jadi Seperti Itu Bro Neon Light Sudah Kita Sudah Kita Ubah Jadi Warna Biru Dors Windows Bisa Enggak Cree Omblem Dia Enggak Ada Extras Liver Cuma Satu Kemudian Plat Tipe Bisa Dicustom Apalagi Windows Kacanya Kita Lihat Black Dark Smoke Untuk Dark Smoke Terubah Semua Sepertinya Ya Terubah Semua Depan Belakang Berubah Semua Dan Kita Lihat Apakah Di Dalam Dia Itu Berubah Ya Vanjai 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 Lihat Dulu Visualnya Vanjai Itu Warna Smoke Kita Tes Dulu Terubah Terubah Ini Visual Visual Dalam Dan 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 Lihat Dulu Smoke Smoke Ya Cakep Birunya Ya Itu warnanya Warna Biru Untuk Lampunya Sendiri Ada Lampu Dekat Lampu Jauh Kemudian Mati Jadi Ini Lampu Dekat Lampu Jauh Nah Inilah Lampu Jauh Untuk Akselerasinya Juga Gede Untuk Handingnya Kalian Bisa Lihat Beloknya Kayaknya Untuk Masalah Ini Tergantung Dari Modnya Karena Ada Beberapa Mod Yang Radius Puternya Itu Kecil Banget Kita Lihat Suspension Tidak Ada Tadi Transmision Suspension Suspension Ada Bisa Diceperin Kalian Bisa Lihat Armor Ini Kita Upgrade Liverie Nggak Ada Bisa Diganti Jadi Ini Memang Bawaannya Liverie Likes Engine Wow Jadi Kalau Auto Upgrade Dia Kayak Gini Bannya Kayak Gini Wah Head Oh Nggak Ada Headlamp Nggak Ada Kukira Berubah Headlamp Jadi Kalau Dimatikan Dia Kayak Gini Kalau Dinyalain Ini Kayak Gini Lampu Jauh Kayak Gini Oh Lampu Depannya Nyala Bro Kalau Lampu Jauh Di Bawah Ada Tambahan Wah Gila Sih Ini Automatic Upgradenya Paling Bawah Semua Untuk Suara Kenal Ya Ya Suaranya Umum Soalnya Suara Kenal Pot ya kalau kita lihat suara top speednya Aduh jadi seperti itu Oke kita coba tes dulu tampilan kamera seperti ini ngasih wais oke oke itu Bro itu aja dulu review Aston Martin DB11 karena mobil ini paling banyak dibicarakan karena memang tuningnya paling banyak ya atau kosmetiknya itu paling banyak di diantara beberapa mobil model mobil yang lain ya Oke itu dulu sampai ketemu di preview mobil GTA 5 lainnya ya kalau kalian punya saran atau link mod yang lain kalian bisa tulis saja di kolom komentar nanti kita coba preview ya mobilnya seperti apa ya 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 ya